Media, pada siang hari ini kami selaku kuasa hukum dari Bapak Dr. Demas Rian Wicaksono, selaku warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih nanti dalam kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Hari ini kami mengajukan bugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU dikarenakan telah menerima pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Pemikraka. Peristiwa perbuatan melawan hukum itu terjadi pada saat tanggal 25 Oktober tahun 2023 pada saat Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran melakukan pendaftaran untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Nah kami melihat peristiwa itu yang dilakukan oleh KPU pada saat dia menerima pendaftaran tersebut itu melanggar peraturan KPU pasal 13 ayat 1 urugi yang disitu masih mensyaratkan calon presiden dan calon wakil presiden usianya yaitu 40 tahun. Belum ada perubahan KPU belum melakukan perubahan terkait dengan PKPU sehingga dalam proses pelaksanaan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden maka seharusnya KPU tunduk dan patuh terhadap peraturan yang telah dibuatnya sendiri yaitu PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Nah kami bertanya apa dasar hukum KPU pada saat menerima pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka Hal tersebut dikarenakan Mas Gibran Raka Buming Raka usianya masih 36 tahun sehingga tidak sesuai dengan PKPU pasal 13 ayat 1 urugi yaitu mensyaratkan usia calon wakil presiden, calon wakil presiden, calon wakil presiden yaitu 40 tahun. Nah maka kami menilai perbuatan yang dilakukan oleh KPU yang menerima pendaftaran tersebut itu merupakan perbuatan hukum dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU. Nah maka kami dalam hal ini menggugat KPU melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kami selaku warga negara Indonesia. Dalam gugatan ini kami meminta KPU untuk dihukum salah satunya adalah dihukum untuk membayar kerugian material kepada kami yaitu 70,5 triliun rupiah. Nah itu tuntutan material kami. Nah kemudian selain KPU yang kami libatkan dalam gugatan ini yaitu antara lain ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai turut tergugat 1 kemudian Bapak Prabowo Subianto sebagai turut tergugat 2 dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai turut tergugat 3 Terkait dalam gugatan yang kami ajukan kami juga meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan tuntutan provisi Terima kasih telah menonton!